Dia bilang ke teman-teman di sekolah, jahat Pak Gita, pukul-pukul Pak Gita. Duka mendalam masih dirasakan keluarga Lili Iksan di kompleks perumahan Low Permata, kecamatan Ternate Selatan pada selasa pagi. Ia kehilangan cucu tersayangnya Anne yang masih berusia 11 tahun. Anne diketahui mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit umum daerah Casan Boiseri, Ternate pada Jumat sore akibat demam tinggi, sakit kepala, dan tak sadarkan diri. Lili bercerita bahwa cucunya yang duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar, diduga sering mendapatkan perundungan di sekolah. Tepetama Pak Gadi bilang, dia bilang ke teman-teman di sekolah, jahat Pak Gita, pukul-pukul Pak Gita, sampai ada yang naik. Kumpah lompat, kumpah lego, injang di kepala. Terkait dugaan perundungan, Kasat Reskrim Polres Ternate, Ibtubon, dan Manik Kotomo mengatakan polisi sudah mengambil keterangan awal, namun pihak keluarga menolak untuk otopsi. Kalau secara dugaan, dugaannya ada. Tapi memang untuk kita menindah lanjuti, kita tidak memiliki dasar laporan, apalagi untuk menindah lanjuti diperlukan otopsi, dan keluarga menolak otopsi tersebut. Duga juga dialami seorang remaja 13 tahun yang meninggal dunia, diduga mengalami kekerasan dari kakak senior di salah satu pondok pesantren di Sukoharjo. Kekerasan terjadi diduga karena korban menolak memberikan rokok pada pelaku MG, yang merupakan seniornya di Pompes. Hingga kini pihak keluarga masih menunggu hasil otopsi. Usapaknya ini hal remeh banget. Hanya menyentak rokok. Dan dengan senioritasnya, dia sampai berbuat keras ke anak saya. Sampai mengakibat anak saya meninggal. Polres Sukoharjo sudah menangkap terduga pelaku dan mengamankan beberapa barang bukti seperti beberapa batang rokok dan pakaian korban. Tim Liputan, CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.